Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada Geotermal Forum yang saya hormati, beserta Geotermal Forum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang saya hormati, Bapak Mauliyate Agustinus Yohotang sebagai pembicara atau narasumber dari Geotermal Forum minggu ini. Apa kabar, Mas Agus? Baik, Mas Angga. Terima kasih. Ya, Mas Agus. Perkenalkan, saya Angga Bakti Pratama, dosen di program studi Geotermal ITB. Hari ini akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya webinar Geotermal Forum. Geotermal Forum ini merupakan kegiatan rutin mingguan yang diadakan Prodi Geotermal sebagai sarana sharing knowledge dari industri, praktisi, dan akademisi yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Geotermal ITB. Pada kesempatan siang ini, Geotermal Forum akan membahas tentang an overview of the Muara Labo Geotermal System Sumatera. Topik yang menarik ini akan disampaikan oleh Bapak Mauliyate Agustinus Yohotang atau biasa kami panggil Mas Agus. Mas Agus merupakan senior development geologist PT Supreme Energy. Beliau background pendidikan adalah satu teknik geologi ITB dan saat ini sedang melanjutkan studinya di program magister geotermal ITB. Sebelum menjabat sebagai senior development geologist di PT Supreme Energy, beliau pernah menjabat senior exploration geologist di PT Supreme Energy, juga senior exploration geologist di PT Sorik Marapi Geotermal Power atau OTP Geotermal, juga senior exploration geologist PT LAPI ITB, lalu exploration geologist di Hill Group Resources, dan mine geologist PT Freeport Indonesia. Baik, sebelum saya mulai forum geotermal ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Topik bahasan kita hari ini adalah tentang eksplorasi dan pengembangan di lapangan Muara Labo yang terletak di Solok Selatan, Sumatera Barat, dari lapangan ini saat ini telah dibangkitkan 85 MW listrik dan pada akhir 2019. Informasi dan pengalaman dari eksplorasi setelah pemahaman mengenai sistem geotermal di lapangan ini akan sangat menarik untuk dipelajari. Namun, secara umum, menyampaikan informasi yang sangat berharga tersebut akan lebih mudah apabila volume diskusi ini berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, saya akan sampaikan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan webinar Geotermal Forum ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengaktifkan fitur mute pada audio zoomnya. Di pada sesi pertama, nanti pemateri akan menyampaikan materi selama kurang lebih satu jam. Kemudian di sesi kedua, akan ada sesi question and answer di mana sesi question and answer ini akan terbagi menjadi dua term. Yaitu pada term pertama, para peserta diharapkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan saya selaku moderator akan memilih pertanyaan yang relevan terkait hal tersebut dan membacakannya. Pada term kedua, peserta bisa menanyakan langsung kepada moderator dengan menyebutkan nama dan institusi terlebih dahulu. Tetapi perlu diingat, fitur video dan audionya harus diaktifkan terlebih dahulu. Dan di sesi terakhir, akan ada foto bersama dan diharapkan peserta webinar Geotermal Forum mengaktifkan videonya serta juga akan ada informasi terkait e-sertifikat untuk peserta webinar. Untuk itu, saya persilahkan kepada Mas Agus untuk mempresentasikan materinya. Dipersilahkan Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Angga. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu dosen, rekan-rekan, mahasiswa, rekan-rekan dari industri dan pemerintahan. Terima kasih untuk ITB sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan overview atau gambaran umum terhadap Sistem Panas Bumi di Muara Lawo. Perkenalkan, nama saya ini Maulia T. Asyota. Banyak orang memanggil saya Agus, jadi salam kenal Bapak-Bapak itu sekalian. Jadi foto ini memang kalau yang kita lihat dari halaman judul ini, kita lihat, kita itu lagi melihat ke arah-warat daya, ke arah Gunung Patas 9, yang menjadi vulkanisme yang berhubungan dengan Sistem Panas Bumi di Muara Lawo. Ini kita ambil dari kebun teh di Tekonina. Jadi mungkin kalau misalnya kawan-kawan yang berminat menuju ke Solo Selatan, areanya cukup indah, Pak, lapangan panas bumi ini untuk dikunjungi sebenarnya. Kita lanjut. Jadi presentasi ini akan terdiri dari pengenalan atau introduksi. Sedikit saya akan coba ceritakan tentang road so far. Jadi dari eksplorasi sampai ke development, kronologi dari pengembangan yang dilakukan oleh Superman Energy itu seperti apa. Selanjutnya adalah hasil dari exploration drill. Ini yang berupa konseptual model yang menjadi reference point kita untuk membandingkan dengan hasil konseptual model yang kita generate setelah melakukan pengembangan pengembangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi geologi daerah lapangan panas bumi Muara Labo, features-features geofisic yang mempengaruhi pengertian dari sistem dari panas bumi, signature atau karakteristik geokimia yang bisa menjelaskan sistem panas bumi Muara Labo dan informasi tentang reservoir seperti permeability, temperatur, liquid, dan liquid level yang ada di reservoir panas bumi Muara Labo. Diskusi ini kemudian akan ditutup dengan konseptual model dan kesimpulan. bagi pengantar bagi kita semua, Muara Labo terletak di Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jaraknya dari Padang sekitar 140 km tenggara dari Padang. Konsepi ini berada di kor atau zona inti dari Great Sumateran yang terbagi menjadi beberapa segmen. Secara geologi, prospek ini berada di dua segmen besar dari sesar besar Sumatera, yaitu suliti segmen di utara dan siluak segmen di selatan. di selatan dan di barat dari area prospek ini kita memiliki atau area ini berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi ini yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi strategi pengembangan. Selanjutnya ini semacam kronologi yang saya bisa ceritakan tentang pengembangan proyek panas bumi Muara Labo. Sejak tahun 1970-an lapangan panas bumi ini telah diinventarisir oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Geologi dan Vulkanologi Survei. Hasil survei ini mengidentifikasi ada dua kelompok manifestasi air panas di Muara Labo. Manifestasi yang utara yang relatif lebih dilute dan berada pada elevasi yang lebih rendah dan manifestasi selatan yang berhubungan dengan mekanisme Gunung Kata Sembilan ini. Eksplorasi pendahuluan atau studi pendahuluan kemudian dilanjutkan oleh ITB dan Pertamina tahun 1993-1990-an. Supreme Energy sendiri mendapatkan penugasan survei pendahuluan pada tahun 2008 untuk melihat kembali bagaimana lapangan panas bumi ini atau potensi prospek panas bumi Muara Labo ini dapat dikembangkan. 2010 kami mendapatkan area atau wilayah kerja panas bumi dilanjutkan dengan hasil integrasi dari studi DG kami melakukan pengeburan eksplorasi pertama dengan enam sumur yang kita lihat adalah E1 C1 A1 B1 H1 dan H2 ada sekitar enam sumur yang kita bor untuk membuktikan apakah potensi panas bumi atau sumber daya panas bumi di Muara Labo itu ada dan seberapa besar. Kemudian setelah melakukan exploration drilling kami melakukan feasibility study menentukan bahwa lapangan ini setiapnya bisa dikembangkan dengan kapasitas 60 MW memakai sistem teknologi single flash turbine kami melanjutkan dengan rencana pengembangan pada tahun 2017 sampai 2018 kami mengebor sumur sumur produksi sekitar sembilan sumur produksi baru dan tiga sumur injeksi baru untuk mensupport produksi listrik melalui sumber daya panas bumi ini. Pada tahun 2009 kami berhasil untuk melaksanakan atau melakukan commissioning dari unit ini dengan kapasitas sekitar 85 MW dan modifikasi dari teknologi yang tadinya kami pada saat menyelesaikan eksplorasi kami berpikir akan melakukan pembangkitan dengan single phase single place system nah sekarang kita pakai dual flash system look back pada saat kami menyelesaikan kempen eksplorasi pengeluaran kami membuktikan bahwa features conductive layer yang relatif tebal di timur daerah resource itu lebih berhubungan kepada kejadian volcanic basin atau cegungan yang ada di lingkungan atau kompleks pegunungan volcanic dibuktikan dengan temperatur yang relatif meningin dan ini menjadi guidance kami untuk melakukan pengembangan ke sebelah timur kami juga menemukan bahwa di sebelah utara kami melihat adanya basement yang relatif shallow itu juga menjadi guidance kami untuk pengembangan ke sebelah utara hasil dari pengukuran eksplorasi kami membuktikan bahwa indikasi dari geotermometer manifestasi yang mengindikasikan bahwa resource ini memiliki temperatur antara 230 sampai 300 degrisi kami buktikan dengan enam sumber pemboran eksplorasi tersebut dengan temperatur range antara 232 sampai 312 degrisi di zona produktif kami juga mendukung konsep tua model sebelum pengembangan yang mengindikasikan sistem akan makin panas ke arah selatan melalui informasi manifestasi patah 9 ke arah selatan kami menemukan zona dengan temperatur yang tinggi yang mengindikasikan lebih dekat kepada outflow sistem ini sendiri dari hasil pengembangan eksplorasi kami membuktikan bahwa sistem mengalir secara lateral ke arah utara mengikuti struktur struktur yang relatif berarah north north west dari air upflow di dekat patah 9 menuju ke Sapan Malulong chloride spring kita mengikuti pattern struktur berarah north west jadi ini cross-section patah 9 merupakan pumaro kami dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas perngokan laut kemudian sistem ini mengalir ke arah Sapan Malulong di sebelah utara perhitungan sumber daya hasil penguburan eksplorasi mengindikasikan mengindikasikan bahwa sumber daya ini dapat dikembangkan sidaknya sebesar 60 MW dengan teknologi single flash sistem kemudian kemudian kita melihat dengan geologi secara geologi sistem panas bumi muara labo di permukaan ini berkaitan dengan quarter near volcanic kalau misalnya kita melihat quarter near volcanic ini nampak menjadi lebih mudah ke arah timur dari siluak fold segmen kemudian kita juga bisa lihat vulkanisme quarter ini semacam terbataskan oleh siluak fold segmen ini sendiri kita juga melihat dari hasil pembuaran bahwa penyusun reservoir juga terdiri atas produk volcanic quarter dengan komposisi silisik dan antisitik beberapa singkapan batuan intrusi tertiar dan volcanic berumur tertiar di sebelah barat terbukti menjadi penyusun reservoir panas bumi muara labuh terutama untuk sektor barat daya atau southwest sector kita juga melihat bahwa batuan dasar atau basement rock yang tersingkap di sebelah utara juga mempengaruhi keberadaan dari sistem panas bumi yang menyebabkan adanya shallow basement di sebagian utara dari sistem kita mengidentifikasi arah orientasi struktur berdasarkan data pemetaan lapangan dan data bawah permukaan dari formation image log bahwa struktur dominan itu berarah north-south northwest-south-east yang paralel dengan arah sesar-besar Sumatera dan berarah north-east southwest selanjutnya kita bicara tentang strategi dari hasil pengeboran secara umum reservoir di muaralawa itu terdiri dari produk organik kuarter berkomposisi silisik yang relatif lebih asap berkomposisi dasitik to rialetik andesitik vulkanisme berumur tersier yang kami sebandingkan dengan painan formation dan di southwest sector reservoir kami juga tersusun oleh batuan kompleks batuan intrusif hasil pengupuran umur menggunakan UPB metode dari zircon menunjukkan variasi yang luas dari reservoir kami yang berada di southwest sector reservoir ini terdiri atas kompleks batuan intrusif yang memiliki umur dari miso sampai tertiary walaupun dari data data image law kami percaya bahwa intrusi-intrusi kuartier pun ikut berkontribusi dari untuk untuk persebaran permeability di lingkungan ini kami kami melakukan pengamatan terhadap sampel core menunjukkan bahwa terdapat trem semakin dalam reservoir kami semakin rendah nilai porosity terukur dari batuan ini konsisten juga dengan jenis batuan tersebut reservoir kami southwest itu terdiri dari kompleks batuan intrusi yang secara geologi konsisten dengan hasil data pengukuran porosity reservoir yang relatif dangkal di arah di sektor nord is memiliki porositas yang lebih besar ini dipunjang dengan matur dari batuan penyusun reservoir itu yang terdiri dari pyroclastic ash flow tube dan lava selanjutnya untuk alterasi kita menidentifikasi zona alterasi umum yang kita temukan di lapangan-lapangan geothermal system yang lain bahwa ada argillic ada shallow argillic ada transisional transisional ini dibagi menjadi dua ada big slayer clay di sebelah atas di bagian atas dan pilik di bawah gitu kemudian alterasi profilitik yang intensif di sumur-sumur southwest sektor untuk korelasi dengan MT menunjukkan bahwa perubahan alterasi dan nilai resistivity 5-7 ohm bisa menjadi guidance kita untuk mengidentifikasi top of reservoir jadi top of reservoir di northeast sektor itu kelihatannya lebih dangkal dibandingkan dengan southwest sektor ketika kita lihat karakteristik dari vein baik di northeast dan southwest kita lihat ada perbedaan karakteristik daerah permeable yang berhubungan dengan steam cap di northeast sektor didominasi oleh vein quartz pregnant dan wire racket yang mungkin berhubungan dengan steam cap zone di daerah permeable southwest sektor kita lihat bahwa vein yang berkembang di open space itu tersusun atas adular dan epidot yang relatif merupakan ciri-ciri liquid geothermal resource tapi ada yang mungkin menarik dirisuskisikan bahwa terdapat gap dari top of reservoir di southwest sektor sedangkan secara litologi atau whale geologi batuan yang ditemukan di nord sektor ditemukan juga di southwest sektor ternyata setelah kita melakukan studi alterasi yang lebih jauh kita bisa melihat bahwa permeabilitas di zona yang dangkal telah tercutup oleh calcite jadi vein-vein yang tadinya berisi epidot tertutup atau teroverprint dengan calcite dan quartz proses ini kemudian oleh steam tahun 2019 dijelaskan dengan adanya proses sektor collapse di kawah gunung patah 9 yang menyebabkan kehadiran steam cat di nord e sektor tetapi juga menutup permeability dangkal yang ada di southwest sektor terlampir adalah rock alteration dan pain paragenesis kita bisa lihat pain wire racket yang intensif berada di shallow northeast sektor di pet A kemudian kalau misalnya kita lihat di shallow section dari southwest sektor epidode yang ada tertutupi oleh kalsi dan quartz kemudian di bagian yang permeable di southwest sektor di sumur sumur pet H kita lihat bahwa typical permeability atau vein di liquid dominated system itu kita bisa temukan dengan mudah ini adalah open space vein kita bisa lihat evidot yang masih relatif kristal evidot yang masih terbuka belum terlapisi oleh mineral calcite atau yang lain dari adular dan epi setelah itu kita berbicara tentang struktur geologi yang ada ini baru tahun 2018 menunjukkan distribusi fracture berdasarkan data formation image law kita lihat untuk sumur-sumur northeast sektor pet A E dan daerah out itu sangat dikontrol dengan struktur-struktur yang berarah north-south dan northeast di B dan di F1 tetapi struktur-struktur atau orientasi fracture yang berada di southwest sektor didominasi oleh fracture dengan orientasi northwest southeast north-south dengan minor north-south dan northeast southwest kita juga melihat kaitan kehadiran dik atau intrusi yang lebih mudah dengan permeability yang berkembang di southwest sektor kemudian bahwa orientasi dari dik dik ini mengikuti trend yang sama dengan orientasi fracture di southwest sektor pengukuran lokal institus stress menunjukkan bahwa maksimum horizontal stress kemungkinan berarah north-east southwest selanjutnya baru tahun 2018 menunjukkan filter dari data fracture yang berhubungan dengan pit zone atau zona permeabilitas yang terbukti oleh data analisa sumor trend trend yang sama bahwa sumur-sumur southwest itu memiliki open fracture atau effective fracture yang relatif berarah northwest southeast dengan arah trend north-south dan northeast southwest trend di sumur-sumur north-east sektor yang lebih dangkal sangat dipengaruhi oleh north-south fracture dan northeast southwest fracture secara umum dari cross-section kita bisa melihat bagaimana kalau di shallow northeast sektor trend itu relatif north-south dan northeast southwest sedangkan di deep southwest sektor di sebelah sini trend trend fracture banyak dipengaruhi oleh trend fracture yang paralel dengan struktur utama kemudian kita bisa melihat parameter atau karakteristik geofisika di lapangan muara labuh seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa muara labuh memiliki konduktif layer tip konduktif layer berarah north east west di sebelah timur dari area sumber daya area konduktif ini kemudian menunjukkan korelasi atau berkorespon dengan kemunculan manifestasi yang berarah persebarannya atau distribusinya memiliki distribusi berarah yang sama yaitu berarah north west east setelah kita lakukan pembuaran di zona eksplorasi kita bisa membuktikan bahwa tip konduktif layer ini ternyata berhubungan dengan volcanic sediment dibandingkan dengan geothermal system features ini relatif tipikal di lapangan-lapangan panas bumi yang berada di Great Sumatera Core seperti sorik merapi maupun sarula yang ada di sebelah utara lapangan ini kemudian ketika kita lihat bersama bahwa mendekati crater dari patah 9 kita melihat absence dari konduktif layer hal ini kemudian mendukung interpretasi dari alterasi batuan yang menunjukkan adanya indikasi tentang sektor collapse di daerah ini jadi kemungkinan bahwa core ini memiliki konduktif layer yang atau clay cap yang tidak terlalu konduktif dibandingkan daerah-daerah lain karena ekskapasi inisial clay cap yang ada kemudian kita bisa melihat korelasi dari MEB dan base of conductive sekitar 7 ohm meter dengan top of reservoir yang berada di muaralap di northeast sektor dari diotermal sistem selanjutnya terlampir adalah peta boger cavity anomali yang dibuat oleh Pak Profesor Joko Santoso tahun 1995 digambarkan ulang oleh Mas Wil dan Musopan pada tahun 2018 yang mengindikasikan adanya basement di sebelah utara resource yang juga kita temukan di permukaan kemudian kita juga melihat adanya low gravity anomali di sumur B jadi kalau misalnya kita bisa kembali sumur B ini adalah sumur yang mengebor tepat di titik conductive layer ini jadi low gravity anomali titik conductive body menunjukkan memang daerah ini merupakan satu volcanic basin kita juga mengindikasikan basin lain di sebelah barat dari resource yang menarik adalah kita melihat adanya higher anomali di anak patah 9 bagian dari kompleks gunung patah 9 yang bisa mengindikasikan potensi dari heat source dari sistem tersebut selan selanjutnya geokimia lapangan panas bumi muar labuh kita melihat dari karakteristik fluida sumur-sumur di northeast sektor atau sumur-sumur pet A itu memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan sumur-sumur di southwest sektor atau sumur-sumur pet H kalau kita bandunkan kloride di sumur-sumur northeast sektor itu memiliki kandungan kloride sekitar 1200 ppm dikompare dengan sumur-sumur di southwest sektor yang memiliki kandungan kloride sekitar 400 sampai 500 ppm dari kloride per boron plot kita bisa lihat grup yang ada di northeast sektor dibandingkan dengan grup yang ada di southwest sektor memiliki dua tren yang berbeda ini mengindikasikan bisa saja bahwa sistem ini memiliki dua upflow yang berbeda studi geothermimenter lebih lanjut mengkompirmasi bahwa sumur-sumur dengan yang berada di northeast sektor itu memiliki temperatur sekitar 238 sampai 250 dekrisi yang dikompirmasi oleh data sumur temperatur sumur kemudian untuk sektor sekitar 300 dekrisi terlampir adalah chloride enthalpy plot menunjukkan hal yang sama kita lihat bahwa dua grup ini baik sumur-sumur di northeast sektor yang lebih shallow memiliki steam sangat berbeda karakteristiknya dengan sumur-sumur yang berada di southwest sektor interpretasi selanjutnya menunjukkan bahwa kenapa sumur-sumur di southwest sektor memiliki chloride yang rendah tetapi memiliki temperatur yang cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa fluida itu banyak disupport oleh deep circulated material fluid dengan minor magnetic input selanjutnya data stable isotope untuk sumur-sumur di northeast sektor itu menunjukkan sumur-sumur ini lebih kaya akan oksigen 18 yang menunjukkan bahwa fluida geothermal di sektor northeast lebih memiliki interaksi antara metrik water dengan batuan dengan komponen magnet sedangkan sumur-sumur di southwest sektor itu lebih dekat kepada local meteor water lain yang menunjukkan bahwa fluida di southwest sektor memiliki lebih banyak komponen meteor apabila dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain yang berhubungan dengan subduksi helium isotope atau nilai per RA muara labuh ini relatif rendah dibandingkan sistem-sistem yang berhubungan dengan subduksi yang relatif sekitar 4,7 sedangkan muara labuh memiliki R per RA sekitar 1,1 kalau kita lihat bahwa sistem-sistem yang memiliki nilai yang sama itu lebih berhubungan dengan fault control sistem ketika kita lihat data tracer jadi kita melakukan studi tracer test untuk sumur-sumur produksi A2, A3, dan A4 dengan menginjiksikan tracer di sumur E1 kita menggunakan NSDA untuk liquid tracer dan PFC untuk steam tracer untuk liquid tracer respon pertama yang kita dapat adalah sumur A4 yang dengan waktu kembali sekitar 64 hari setelah tracer diinjiksikan di sumur E1 sumur E1 itu berjarak sekitar 1,5 kilometer dari sumur produksi sumur A3 menunjukkan waktu yang cukup dekat sekitar 66 hari sumur-sumur ini memiliki waktu datang yang relatif lebih cepat dibandingkan sumur yang lain karena dia memiliki feed zone dalam bentuk liquid selain feed zone yang berhubungan dengan steam di sumur A2 kita tidak bisa mendapatkan tracer return karena ternyata sumur ini steam dominated system data tracer untuk steam tidak bisa teramati baik di sumur A2 maupun di manifestasi manifestasi bumarol yang ada di lokasi penelitian studi ini menunjukkan bahwa first arrival dari tracer membutuhkan waktu sekitar 64 hari 66 hari sehingga yang cukup bagus untuk menunjukkan bahwa fluida ini sempat terpanaskan dulu sebelum kembali di sumur produksi terlampir adalah reservoir karakteristik kita lihat muara labuh sistem bisa kita bagi menjadi dua sektor sektor nord-east yang relatif shallow dimana pada sektor ini kita memiliki steam cap di path A tetapi juga fluid atau liquid liquid feed zone di path A path F dan path H F1 dan H1 termasuk nord-east kemudian untuk shortwave sektor permeabilitas itu ditemukan relatif lebih dalam dibandingkan sumur-sumur yang lain sumur-sumur ini juga secara geokimistri seperti yang kita lihat tadi memiliki parameter yang relatif berbeda liquid level yang kita identifikasi di path A sekitar 620 msl itu memiliki kedalamannya relatif lebih lebih dangkal dibandingkan lebih dalam dibandingkan chloride spring di Sapan Malulong yang memiliki berada di elevasi sekitar 800 meter elevasi kemudian selanjutnya adalah model konseptual hasil pengembangan kita mengidentifikasi dua sektor nori sektor dengan temperatur berada 232 dan 245 negeri hasil data geotermometer mengindikasikan bahwa sistem ini bisa disupport dengan area upload sepanas 250 dec kemudian sektor kedua adalah sektor southwest dimana path dan path f sumur-sumur yang berada di sana berada top of pressure polnir lebih dalam tetapi temperaturnya lebih panas dan memang benar ini secara alterasi chemistry ini cukup berbeda dengan sumur-sumur yang di nordisk sektor alterasi menunjukkan karakteristik liquid geotermal system tetapi kloride yang lebih rendah menunjukkan bahwa ini cukup berbeda ada satu indikasi juga bahwa lingkungan intrusif yang menjadi penyusur reservoir dari southwest sektor mempengaruhi interaksi antara fluida dan batuan penyusun reservoir karena relatif lebih kristalin dan low porosity sistem ini kemudian mengalir ke arah utara mengikuti struktur berarah northwest menuju Sapan Malulong Sebagai konklusi bahwa muara labuh sistem terbukti dapat dikembangkan sebagai pembagian listrik panas bumi dengan kapasitas 85 megawatt kita kita juga melihat komposisi reservoir terdiri dari quarter rock volcanic rock di northeast sektor dan intrusion kompleks dan tertiary volcanic untuk southwest sektor alterasi terdiri resource atau reservoir terdiri dari zona transisi filik dan profilitik di southwest sektor tractors yang mengontrol permeabilitas berarah northwest di southwest sektor dan northeast di northeast sektor atau basin interior permeability yang tertinggi kita amati di steam capsule kontak antara batuan vulkanik kuarter bisa juga menjadi pengontrol sebarang permeability di northeast sektor kemudian campaign membuktikan bahwa ada dua distinct sektor production sektor di sistem ini the northeast sektor dimana kita memiliki sumur-sumur PTA H1 dan F1 southwest sektor dimana dominasi atau kebanyakan dari sumur PTH dan F2 berada kita juga mengindikasi kemungkinan dua upload satu upload yang mensupply software sektor yang berhubungan dengan PTA 9 dan upload kedua yang berhubungan dengan upload dengan nord-e sektor yang lokasinya berada dekat dengan sumur A1 dan hidung mancung pumar karena biotermometri relatif fit dengan relatif sangat sesuai atau koheren antara quars dan kation geotermometri sistem ini kemudian mengalir ke arah utara ke arah sapan malu long spring mengikuti struktur berarah north-south dan north-north west hasil studi geologi juga menunjukkan bahwa sepertinya di masa lampau bahwa southwest dan nord-est sektor ini berhubungan tetapi kemudian sistem sektor ini kemudian terpisahkan atau dibatasi hubungannya dengan kejadian sektor collapse dimana mengekskapasi clay cap membuat reserve pressure turun dan menisiasi atau membuat deposisi dari mineral-mineral yang merusak permeability di southwest sektor sehingga ini yang mengganggu konektivitas antara dua sektor ini sendiri hasil monitoring dari dari produksi menunjukkan juga bahwa walaupun tidak terlalu baik koneksi antara southwest dan northeast sektor itu kemungkinan ada terlebih referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini referensi utama yang digunakan adalah dengan judul yang sama adalah oleh Pak James Stimek yang ada di Geothermix saya mau mengucapkan terima kasih untuk manajemen Supreme Energy Muara Labuh yang mengizinkan presentasi pada saat ini untuk Pak Novi Ghani Vianto selaku VV Exploration dan Subsurface dari Supreme Energy untuk rekan-rekan Subsurface yang memberikan dukungan terhadap presentasi ini dan untuk Pak James Stimek dan co-authors yang telah menghasilkan atau menghasilkan menulis paper yang cukup baik yang memberikan gambaran terhadap sistem panas bumi Muara Labuh terima kasih Mas Angga demi presentasi saya terima kasih atas perhatiannya terima kasih banyak Mas Agus atas presentasinya presentasi yang sangat menarik dan komprehensif sekali yang disampaikan baik mungkin sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab ya Mas Agus sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin yang pertama dari RD di Jakarta Mas Agus minta dijelaskan lagi interpretasi dengan menggunakan helium isotope apa yang dimaksud R dan implikasinya terhadap pengembangan serta monitoring di Muara Labuh itu pertanyaan pertama Mas Agus oke ini langsung dijawab atau gimana ya langsung dijawab saja Mas Agus oke terima kasih Mas RD boleh saya kembali presentasi ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melalui metode ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa sistem panas bumi kita ini secara geokimia melalui helium isotope ini itu berhubungan dengan proses geologi seperti apa. Jadi mungkin itu ya, masa enggak. Jadi dengan tahu itu kita bisa tahu, oh ya ini subduction. Kalau Sumatera kan kita tahu bahwa ini vulkanismenya itu berhubungan dengan subduksi Indo-Australia secara oblik. Jadi kita menduga tadinya bahwa sistem ini itu kira-kira mendekatilah dengan rata-rata subduction related geothermal system. Tapi ya ini agak cukup batas atasnya mungkin cukup hampir ya gitu kan. Salah satu alasan bahwa sistem ini itu sebenarnya muara lapos sistem ini itu merupakan kombinasi antara struktur yang di sistem panas bumi yang terjadi dengan vulkanic hydrothermal system. Jadi karena ada kegiatan vulkanisme, tapi juga kombinasi karena lokasinya yang spesifik di kors matrapo. Mungkin itu salah satu alasan mengapa kita memiliki nilai R per R A yang lebih rendah dibandingkan sistem-sistem yang benar-benar berrelasi dengan vulkanisme. Hasil subduksi. Menjawab ya Mas Anggai ya? Sudah menjawab insya Allah. Terima kasih Mas Agus. Pertanyaan kedua dari Zaki Pahlevi dari Universitas Lampung. Boleh dijelaskan apa yang menyebabkan nilai resistivitas berbeda untuk identifikasi bantuan penudung, Clay Cap pada sistem geotermal di Pulau Sumatra dan sistem geotermal di Pulau Jawa. Clay Cap di Pulau Sumatra nilai resistivitasnya kurang dari 7 ohm, sedangkan di Pulau Sumatra nilai resistivitasnya kurang dari 10 ohm. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah pengalaman ya Mas berdasarkan experience bahwa kaitan antara nilai konduktivitas tertentu dengan top of reservoir gitu. Itu Paris bahkan lapangan-lapangan yang berada di berdekatan. Jadi yang bisa ceritakan bahwa nilai 7 ohm itu spesifik, site spesifik muara labu, dan hanya di nori sektor yang berhubungan dengan langsung dengan top of reservoir dan base of conductive gitu. Jadi kan kalau kita bicara base of conductive, kita ini mau memperkirakan mana itu Clay Cap, mana itu reservoir, ya kan? Jadi pengalaman saya menunjukkan bahwa nilai ini bisa Paris nggak hanya antara Jawa dan Sumatra, tetapi lapangan-lapangan yang ada di Sumatra, bahkan yang berdekatan itu mungkin memiliki variasi yang berbeda. Makanya biasanya kita akan lakukan korelasi dengan data sumur, korelasi dengan data geologi maupun data sumur, karakteristik sumur dari well-testing. Terima kasih Mas Angga. Iya, betul sekali Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Pertanyaan selanjutnya. Dari Meizi Ardea Saputra, Teknik Perminyakan ITB 2017. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tentang skenario perencanaan drilling. Jadi mulai dari eksplorasi hingga mungkin nanti masuk ke dalam tahap pengembangan dan lain-lain. Mungkin Mas Agus bisa berbagi permasalahan yang Supreme Energy temui selama proses aktivitas pengoboran. Mengingat berdasarkan penjelasan tadi, mungkin drilling section menghadapi tantangan yang rasanya cukup rumit. Mulai dari karakteristika servoar, yang moderate to high temperature, lalu struktur geologi yang khas, dan unit stratigrafi yang variatif. Dari mulai tutupan tuf hingga tadi juga ada batuan intrusifnya. Itu pertanyaan-pertanyaan Mas Agus. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Good question Mas. Jadi memang kalau misalnya di minyak, Mas, kita kan punya magic bullet tuh, Mas. Magic bullet itu adalah senjata paling pamungkas lah. Kalau misalnya bahasa ini adalah seismik ya. Kita bisa menginterpretasi payzone tertentu yang dikontrol oleh, biasanya oleh litologi tertentu, atau strategi tertentu, atau struktur tertentu. Jadi kita punya clear target untuk oil and gas. Tetapi inilah yang kita hadapi. Di sistem panas bumi, variasinya banyak. Pengontrol terhadap permeabilitasnya banyak. Seperti di southwest sector, kita punya permeabilitas yang berhubungan dengan dye. Nah, mungkin secara geofisika pun memisahkan mana dye, atau yang lain, tanpa pengeboran itu kita sangat sulit. Jadi pendekatan yang biasa kami lakukan adalah pendekatan mencoba menggambarkan geothermal system kepada konseptual model. kemana arah flow-nya, kemana dominan trend permeability-nya. Perencanaannya dari data, dari hasil integrasi itu untuk membuat konseptual model. Seperti kita bandingkan konseptual model pada saat eksplorasi ini, kita punya sumur-sumur di A dan di H. Tapi pada saat itu, kita itu belum tahu bahwa ada dua sektor produksi yang memiliki karakteristik yang berbeda. kita berpikir, oh ini masih satu sistem arahnya dari patah sembilan, dia mengalir ke arah utara. Tetapi setelah kita melakukan development drill, kita bisa melihat bahwa bahwa sistem kita itu lebih kompleks. Ada dua upflow. Aliran yang ini berhubungan dengan struktur yang berbeda dengan permeabilitas yang ada di southwest sector. Jadi dengan penambahan data, sebenarnya kita bisa merefine. Konseptual model kita. Inilah yang kita jadikan acuaku untuk melakukan perencanaan. Best practice adalah mencari temperatur yang paling panas dan kemungkinan permeabilitas atau pengontor permeabilitas yang paling permeable. Itu yang kita lakukan dan untuk mengolah-olah kita bisa mengontrol dengan baik hasil pengoboran kita. Itu Mas Angga, terima kasih. Baik, Mas Agus. Nah, pertanyaan kedua juga dari Mizi tadi. Reservoir Management untuk lapangan muara labu ini seperti apa ke depannya? Dan tadi juga katanya terlebih mendengar ada air anomali dan lain-lain. Apakah ada natural recharge dari catchment area sekitar seperti dari Taman Nasional Kerinci Sebelat? Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Angga Mizi ya? Iya, Mizi. Mizi ya. Oke. Jadi, terima kasih. Good question. Untuk saat ini, kita melakukan reservoir monitoring tentunya dengan kapasitas terpasang kita saat ini dan kita melakukan monitoring di sumur-sumur di area-area atau sektor-sektor produksi. Memang pada saat ini kami masih beroperasi dari Nord-E Sektor. Untuk ke depan, kami mengharapkan pada akhir tahun ini kami bisa mulai berproduksi di sumur-sumur Southwest Sektor. beban yang kita kenakan saat ini terus kita monitor. Karena pertanyaannya sama Mas. Kita juga mau melihat performance dari reservoir. Apakah bisa memenuhi 85 MW produksi. Yang pasti kita lakukan tidak hanya dengan memonitor reservoir parameter tetapi kita juga akan lakukan reservoir surveillance dengan metode geofisika, melihat variasi gaya berat per waktu. Kita juga melihat konektivitas dengan melakukan studi geokimia baik geokimia yang dihasilkan dari sumur maupun treasure test yang kita kita coba lihat arrival time. jadi ada beberapa metode yang kita lakukan. Kita juga melakukan studi geologi untuk melihat apakah ada perubahan di manifestasi. Melihat respon. Jadi kalau misalnya rekan-rekan reservoir misalnya Mezi ini kan dari teknik perminyakan. Rekan-rekan dari teknik perminyakan atau reservoir engineer yang pada akhirnya menjadi semacam champion dari proses ini yang kita ini kan join effort dengan geoscientist dan reservoir engineer untuk melihat bagaimana reservoir ini perform. Apakah sustain atau tidak? Apakah ada efek yang kita harus khawatirkan atau misalnya ini aman-aman saja dengan memproduksi 85 megawatt. Dan selama ini hampir mendekati satu tahun di bulan Desember 2020 kegiatan tersebut reservoir monitoring reservoir surveillance itu kami lakukan. Mungkin itu masa enggak yang saya bisa bagikan. Jadi untuk target penelukuran itu adalah konseptual model untuk reservoir management kita lihat semua data reservoir parameter data monitoring dari geoscientist pun men-support untuk pada akhirnya adalah reservoir engineer yang akhirnya menjawab bagaimana ini sustainability dari resource kita. Itu saja Mas Anggak. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus jawabannya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. dari Luki Unpad. Terima kasih atas penjelasannya Mas Agus katanya. Pertanyaannya pertama, seberapa besar kontribusi feed zone yang berasal dari matix permeability dibandingkan dengan secondary permeability? mungkin itu pertanyaan pertanyaan Oke, oke, oke. Mas Luki ya dari empat ya? Iya, betul. Kalau misalnya kita coba kembali kita kembali ke sini ya Mas. Terlihat ya Mas? iya sudah. Oke, jadi kalau kita lihat kita lihat kembali lagi ke sini ya. Oke, kita lihat permeability di batuan intrusif intrusif dibandingkan batuan yang relatif viroklastik tub gitu ini lebih kecil pastinya. Tetapi kalau kita lihat bahwa permeability di batuan viroklastiknya itu tidak terlalu besar juga. Kurang dari kurang dari satu milidar sih ya. Kurang dari ada beberapa yang lebih dari 0,5 tetapi rata-rata rendah. Jadi kalau untuk matrix permeability itu sebenarnya di daerah ini ya relatif low to moderate lah. Low to moderate permeability. Tetapi di geothermal system pada umumnya fractures itu juga menunjukkan pengaruh. pengaruh terhadap permeability. Jadi ada secondary permeability yang sebenarnya menjadi dominan. Secondary permeability ini bisa di induce dengan fractures, dengan tectonik. Tapi bisa juga dengan kontak. Itu yang kita lihat. Ada kontrol kontak batuan di north-east sektor antara batuan yang relatif komposisinya undesitif, produk patah sembilan, ketika dia mendekati kontak dengan batuan parter yang berkomposisi silisik di bawahnya, kontak itu menambah permeabilitas dari north-east sektor. Demikian juga di lingkungan south-west sektor. Walaupun matriks permeability-nya rendah, permeability akibat fracture dan kontak antara dye dan lingkungan batuan intrusif maupun vulkanisme tertier itu menambah permeability juga. Jadi yang saya bisa bilang ke luki bahwa petriks permeability mungkin minor, tetapi yang menjadi major komponen atau contributor-nya itu mungkin kebanyakan adalah fractures yang berarah north-west south-east, north-east south-west dan north-south maupun kontak antara batuan baik kontak intrusif maupun kontak antara dua vulkanisme yang berbeda. Mungkin itu masa enggak? Baik, Mas Agus. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Mas Luki. Apakah ada rencana atau studi lanjutan dengan metode yang lain untuk mengkonfirmasi kemungkinan sistem yang lebih dari satu? Pasti ada karena konseptual model kan living process living model living document jadi pengertian kita terhadap geothermal sistem di Muara Labo pasti akan berkembang dengan adanya data. Jadi sampai saat ini kita melakukan produksi itu pun akan kita pakai untuk meng-constrained survei-survei monitoring atau surveillance dari reservoir baik mikrografity MAQ geochemistry treasure test itu pun akan kita pakar. Nah ini lebih dari satu sistem atau lebih dari dua sistem itu pertanyaan yang lain tapi yang pasti proses itu akan kami lakukan untuk meripay tujuannya apa? Tujuan kita ingin memanage reservoir kita dengan lebih baik ingin bahwa kita ini bisa menarget sumur dengan lebih baik sumur-sumur produktif maupun sumur injeksi yang lebih baik itu mungkin Mas Angga yang bisa saya share Terima kasih Mas Agus Oke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Marcel Universitas Negeri Manado Apakah upflow area northeast memiliki support sumber panas sendiri atau berasosiasi dengan sumber panas di upflow area southwest pertanyaannya Mas Jadi mungkin ini yang saya bisa jawab bahwa sumber panas itu kita bedakan dengan upflow ya sumber panasnya sama tetapi uplownya mungkin bisa berbeda sama seperti kayak sistem-sistem yang kita tahu di Jawa misalnya wayang window satu sistem sumber panasnya mungkin sama tetapi upflowingnya yang bisa berbeda-beda jadi mungkin seperti itu yang sekarang kita bisa identifikasi ada kemungkinan ada dua upflow yang men-support north-east sektor maupun southwest sektor terus kita lihat bahwa oh lampau ada kemungkinan karena fitologi penyusun yang north-east sektor itu kita juga temukan di southwest sektor tetapi permeability itu seems blok terblok dengan adanya calcite dan quartz jadi kemungkinan ini yang bisa kita bilang bahwa ya ini sistem sektor ini berhubungan tetapi pada saat ini dua sistem ini itu semacam semacam memiliki dua upflow yang masing-masing tetapi kalau heat source saya pikir harma kompleksnya masih sama pegunungannya hampir sama ya mungkin ada kemungkinan tetapi untuk saat ini kami masih mengkonsider itu menjadi sama baik terima kasih mas Agus mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi kedua yang tanya-jawab dari Dedy Pramudityo teknik geotermal ITB pertanyaannya mungkin kaitannya dengan kaitannya dengan struktur geologi yang berkembang di lapangan yang cukup variatif apalagi posisi lapangan yang berada di Sumatera Apakah nantinya lapangan ini dapat terpengaruh oleh aktivitas sesak Sumatera saat ini dan atau mungkin reaktifasi sesak oke terima kasih good question mas ini sebenarnya untuk sistem ini karena kita berada di segmen yang besar di Sesak Sumatera permeability seperti presentasi yang tadi kita telah jelaskan bahwa open pressures di daerah southwest sector itu berarah relatif northwest southeast north southern northeast southwest di mana strong trendnya di northwest southeast menunjukkan bahwa struktur-struktur ini memang relatif paralel dengan regasan struktur yang utama jadi pengaruhnya pasti ada tetapi untuk masalah bahwa struktur ini apakah fasilitas ini didirikan di area dengan tektonik aktif dan macam-macam itu kita sudah lakukan survei mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki resiko itu tetapi dari data historis masih cukup aman untuk membangun power plan di sana terima kasih mungkin itu ya mas oke baik terima kasih mas Agus sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab untuk term kedua saya akan membuka untuk tiga audiens terlebih dahulu diharapkan pertanyaan yang diberikan mungkin terkait seperti yang tadi sistem geothermal dan kembangannya mungkin yang ingin bertanya silakan langsung bisa mengaktifkan fitur audio serta videonya lalu sebutkan nama dan afiliasinya persilahkan maaf tidak terdengar belum ada sepertinya mas Agus selamat siang mas oh iya ada satu dari stefania silakan selamat siang mas perkenalkan josephine dari dari teknik perminyakan ITB 2018 izin bertanya mas tadi saya lihat ada di slide mas yang yang ada gambar pet a pet b gitu yang yang ML fit zone location oke ini ya mbak kalau tidak salah itu legendnya ada sumur produksi dan sumur injeksi ya mas ya itu pada pet e bagaimana bisa kayak si sumurnya itu berdempetan di satu titik gitu ya mas oke terima kasih mbak ini sebenarnya vertical section yang kita tidak memperhitungkan lateral lateral sectionnya ya mbak gitu tapi kalau misalnya mbak mbak lihat ini pet ML ECO1 adalah sumur dimana kita menginjakan treasure treasure waktu pada saat melakukan treasure test ya jarak sumur injeksi S1 ke pet A itu sekitar 1,5 kilometer hampir 1,5 kilometer jadi secara lateral dia berjarak agak cukup jauh makanya waktu kita lakukan treasure test treasure test itu adalah tes untuk mengetahui seberapa cepat treasure yang kita injeksikan untuk sampai geosumur injeksi waktu kita coba injeksikan kita dapat kemunculan pertama yang menjadi panduan kita untuk 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 memperkerakan cepatnya injection itu sekitar 64 hari jadi bagi geotermal itu cukup baik gitu mbak stefani mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan ya mbak stefani sama ada satu lagi mas mau nanya tadi kan ada permeabilitas apakah permeabilitas ini pakai liquid permeameter biasa atau gas permeameter soalnya terlihat dari porosity yang kecil itu kan bisa jadi permeabilitas yang terukur itu tidak akurat karena ada limitasi akurasi pada permeameter kita pakai gas jadi cukup itu cukup itu ya cukup rendah ya inilah beda kalau misalnya kita berhadapan dengan sen ya dengan oil reservoir yang mungkin kalau reservoir engineer melihat data ini agak-agak ngurut dada ya dan ini makanya pesan dari ini adalah bahwa matrix permeability itu relative low to moderate tapi kenapa kita memiliki sumur-sumur yang memiliki permeabilitas yang cukup baik karena kita memiliki fungsi dari structure jadi secondary permeability akan mendominasi gak hanya structure ternyata kita lihat bahwa ada kontrol kontak antar batuan itu kita lihat di sumur-sumur H kalau misalnya mbak lihat ini porositas dan permeabilitas yang sangat kecil tetapi sumur ini memiliki produktivitas yang cukup besar jadi kita percaya bahwa ini dipengaruhi oleh secondary permeability mungkin itu ya mbak Stephanie jawaban saya baik terima kasih mas sama-sama mbak terima kasih mbak Stephanie baik ada lagi saya mas siapa silahkan Michael ya silahkan sebelum kenalin setelah siang semuanya perkenalin nama Michael dari teknik perminyakan ITB 2018 jadi saya mau tanya pak tadi kan singkat saya tadi bapak ada bilang mengenai UPB Zircon saya itu penasaran UPB Zircon tadi itu gunanya tadi apa ya pak soalnya tadi tempat saya itu agak jadi kurang jelas mengenai penjelasan ini terima kasih mas Michael saya secara secara singkat UPB Zircon itu adalah metode untuk menghitung waktu luruh dari radioaktif tersebut geologis biasanya memakai waktu luruh itu atau estimasi peluruhan itu untuk memperkirakan umur dari batuan sehingga kita tahu oh ini vulkanisme vulkanisme mungkin kan bisa banyak terus mungkin secara tekstur kita bisa pisahkan mana yang paling muda mana yang tua berdasarkan tekstur tapi umur itu hanya berupa umur relatif untuk mendapatkan umur absolut kita menggunakan beberapa metode untuk umur-umur di bawah 40.000 50.000 tahun kita pakai karbon dating karena waktu luruh karbon sedangkan untuk batuan-batuan vulkanik apalagi di geotermal ini sangat rentan terhadap proses alterasi kebetulan zirkon ini salah satu material yang cukup keras yang bisa mempreserve bubbles yang mengandung yang kita bisa ukur kandungan UPB UPB-nya jadi itu sebenarnya tujuannya adalah bahwa kita mau tahu umur dari bakuan itu berapa sehingga kita tahu oh sebenarnya reservoir kita itu seperti apa seperti diagram di bawah ini kita bisa membuat kronologi inilah mungkin menjadi gambaran geologi di southwest sektor di mana gunanya apa gunanya adalah membantu kita oke kalau kita tahu mana batuan yang lebih mudah dan itu berhubungan dengan permeabilitas sekunder kontaknya kita bisa jadikan itu guidance jadi mas Michael kalau ada geologi mulai pakai kartun pakai pinsil warna itu inilah sebenarnya tujuannya membantu membantu untuk memahami kondisi kondisi subsurface secara geologi itu seperti apa untuk membantu kita mengerti target pengeborannya sebaran resource itu mungkin mas Michael ya mas oh ya terima kasih pak ya terima kasih oke satu lagi mungkin untuk sesi kedua ini ada pertanyaan oke boleh dua-dua siapa tadi yang perempuan dulu yang pertama kali Hani ya ya saya dari teknik perminyakan 2018 disini saya mau nanya dalam hal nilai ekonominya ya pak untuk muara labuh ini kebutuhan suplai tenaga listrik terhadap pengembangan reservoal untuk jangka panjang seperti 10-20 tahun itu seperti apa pak kalau bisa saya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara grafik suplai demand listrik di sana pak itu aja pak kasih oke mbak Hani terima kasih ini pertama-tama mungkin itu kaitannya dengan paper yang lain ya tapi pada pada intinya yang saya bisa jelaskan pembangkitan listrik tenaga panas bumi itu sudah direncanakan dulu di rencana umum tenaga listrik nasional jadi itu udah udah diplankan jadi pemerintah punya rencana diambil dari lapangan mana saja dan untuk itu untuk unit pertama Supreme Energy ini berkomitmen untuk mendeliver sekitar 80-85 megawatt elektrik kapasiti mungkin itu yang saya bisa jawab ya mbak Hani jadi memang ini udah diplankan oleh pemerintah tetapi kalau pertanyaan bagaimana Supreme Energy memelihara sistem ini untuk bisa mensuplai kapasitas unit satu ya berarti kami harus melakukan monitoring dengan melihat kalau misalnya mbak Hani kan relatif teknik perminyakan well surveillance melihat pressure respon melihat production production history matching terus kita dari geoscientific atau earth scientist biasanya mensupport dengan bicara oke berdasarkan tracer test injection returnnya itu berapa hari apa responnya terhadap reservoir terus kemudian geofisik menunjukkan misalnya karena semua labu punya steam cap kita harus monitor berapa banyak sih persebaran steam cap ini efeknya apa kalau misalnya terlalu cepat persebaran steam cap atau misalnya respon apa yang reservoir engineer lihat sebagai respon terhadap reservoir proses nah reservoir proses bisa dijawab oleh geokimia geokimia bilang oh ini ada boiling ada apa yang terlihat juga di data sumur jadi pekerjaan subsurface steam itu ongoing gitu kalau misalnya Tanofi sudah bilang kita itu yang memelihara mesin mesin dari powerplane ini mesinnya itu enggak kita bisa sentuh tapi kita kita harus dekati dengan keilmuan kita mungkin itu ya mbak terima kasih pak baik tadi ada satu lagi dari Al Rizky silahkan oh iya mas oke makasih mas atas kesempatannya perkenalkan kembali Al Rizky Dilanang dari TNI Perminyakan ITB 2018 tadi kalau enggak salah dijelaskin pada bagian slide geologi overview pada permeability itu kalau enggak salah semakin dalam reservoirnya maka semakin kecil porositasnya dan saya pikir juga sebaliknya dan disitu katanya ada bisa kemungkinan terjadi ada sedikit gangguan oleh karsit atau karts kalau enggak salah atau komponen lainnya nah mungkin pertanyaan dari saya apakah ada tindakan preventif tertentu untuk menghadapi gangguan dari kars atau kalsit tersebut atau memang ada pemulihan metode tertentu akan hal tersebut mungkin itu dulu terima kasih terima kasih mas mas Rizky good question oke biasanya pada saat kita melakukan perencanaan pengembangan salah satu parameter yang kita lihat adalah fluid chemistry jadi kita harus understand dulu nih fluid kita kayak gimana geologi biasanya juga memberikan input batuan penyusun reservoir kita ini apa karena kan sebenarnya fungsi dari dari fluid itu kan water rock interaction water rock interaction juga dipengaruhi oleh temperatur nah biasanya sebagai developer yang akan mengembangkan lapangan kita itu sudah mengantisipasi nih mas walaupun berdasarkan pengalaman kami kita harus memodifikasi desain untuk mengakomodasi resource kita misalnya di southwest sektor temperatur kita lebih panas apa yang kita harus lakukan lebih panas dibandingkan nori sektor satu itu 235 238 negeri celsius satu sekitar 270an degeri celsius perbedaan 40 sekitar 40an degeri atau 30an degeri sini itu sangat signifikan dengan karakteristik kimia kalau misalnya mas baca nanti kita punya potensi semua geotermal punya potensi scaling silika yang dikontrol temperatur dan scaling calcid yang dikontrol oleh kandungan NCG atau non-condensible gas CO2 gas-gas geotermal jadi apa yang harus kita lakukan pertama kita planning teknologi terutama teknologi pembangkitan kita harus mengakomodasi berapa panas poluida yang kita akan produksi apa kandungannya apakah ada geologi dari komponen reservoir yang menyebabkan kita itu kemungkinan memiliki satu gas yang lebih tinggi untuk unsur-unsur tentu seperti silika maupun calcine itu akan diakomodasi di feasibility study di design dan bagian kita pada saat lapangan sudah selesai dibangun fasilitas sudah mulai dibangun kita memonitor bagaimana reservoir respon karena respon dari reservoir juga bisa mempengaruhi fluid chemistry jadi ini ongoing proses waktu kita mau bangun kita harus lihat parameternya sewaktu kita sudah produksi kita harus lihat lagi parameter atau karakteristik reservoir apakah ada perubahan atau tidak jadi mungkin itu mas mas riski ya mas mungkin bisa menjawab baik mas terima kasih banyak mas ya terima kasih mas riski apa ada lagi yang ingin bertanya bertanya langsung silakan jika ada yang masih ingin bertanya langsung oke oke sepertinya sudah ada tidak pertanyaan langsung lagi mas agus mungkin saya ingin bertanya pak iya silakan selamat siang pak maulati agus inus dan selamat siang pak agus dan dosen dosen yang ada dan teman-teman semua saya ingin bertanya pak tahun 2023 PT Supreme Energi akan menargetkan bahwa akan ada terjadi kenaikan sebesar 23% untuk penyuplian kebutuhan listrik itu itu bagaimana ya pak mencapai target tersebut menggunakan metode atau pengembangan seperti apa ya pak terima kasih pak oke itu saya ini tambunan ya saya marga silakan oke ya jadi ya untuk Gabriella ya untuk 2023 saya belum bisa melakukan update karena masih ada proses yang berjalan tetapi seperti yang saya sebutkan pada awal pada saat kita melakukan produksi kita melakukan reservor monitoring kalau misalnya kita lihat dari lapangan-lapangan yang lain ada masa transisi pada saat kita mulai memproduksi reservor transient period jadi itu yang mungkin yang saat ini kita monitor dan terus monitor bagaimana behavior dari reservor ketika kita kita mulai melakukan produksi pada saat ini memang Supreme masih melakukan produksi dari nord-east sektor di sebelah utara yang relatif karena kami karena kami harus menyelesaikan pembangunan untuk mengekstrak energi dari suatu sektor ketika dua sektor ini berproduksi kita nilai berapa lagi yang bisa kita bisa bisa kembangkan mungkin itu itu Gabriel ya terima kasih terima kasih ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Agus saya Mas masih bisa silahkan pertama-tama selamat siang dulu semuanya Mas badan profesional yang lain disini saya mau nanya tentang yang tadi ada di slide yang resource geologi permeability itu pertanyaan saya kan tadi kan bisa dilihat apa porositas batuan beku itu kan cenderung gak terlalu besar kecil antara 1-10% mungkin pertanyaan saya tuh kira-kira bagaimana dengan compressibility batuan bekunya mas apakah dia bikin efeknya jadi besar juga gitu terus kalau misalkan iya kira-kira efek itu bisa mempengaruhi atau memudahkan ekspulsi steam atau water ke dalam port road nya gak itu sih pertanyaan saya makasih oke mas stephen kembali lagi kalau misalnya kita bicara apalagi lingkungannya intrusi betul kata mas stephen bahwa ini secara porositas dan permeabilitas mungkin kalau mas berat memiliki latar belakang di petrofisik ini cukup rendah tapi untuk geotermal kita memiliki permeabilitas sekunder yang lain itu menjadi permeability signatur kita memang untuk geotermal permeabilitas matrix matrix permeability ini bisa menjadi keuntungan kalau misalnya untuk storage untuk storage untuk compressibility kita bicara batuan beku yang memiliki secara itu ya dia memiliki rock strength yang relatif relatif kuat tapi ada satu hal yang membuat spesial ketika dia di break oleh struktur dia bisa mempreserve structure itu lebih baik dibandingkan more plastic rock dan karena dia kristalin rock ini kan lingkungan geotermal itu hostile hostile secara temperatur hostile secara chemistry jadi batu pasir atau batuan turf yang direserve for geotermal dia tidak hanya dipengaruhi oleh diagenetic proses tetapi dipengaruhi oleh chemistry proses akibat temperatur dan chemistry profile dari fluid itu sendiri jadi permeabilitas primernya atau matrix permeability itu bisa didestroy oleh proses-proses hydrotermal tetapi kalau misalnya intrusif secara itu dia intrusif itu relatif kristalin rock jadi kalau misalnya kita punya fractures di sana dia relatif safe fungsinya apa ya fungsinya kembali lagi ke proses temperaturnya cukup panas enggak sehingga dia bisa mencegah persipitasi dari mineral-mineral tertentu misalnya silika atau calcite yang bisa menutupi seperti kalau misalnya kita kembali dalam penjelasan penjelasan saya share screen tentang ini jadi batuannya di sotow sektor di shallow partnya ini memiliki batuan relatif sama tetapi disini sangat permeable disini tidak permeable jadi jadi kemikal proses akibat penurunan suhu dari reservoir itu sendiri dan reservoir proses ini juga bisa berkontribusi untuk baik atau tidaknya permeability dari reservoir jadi pertama poin saya the dominant cause itu adalah tetap secondary permeability tetapi kalau misalnya untuk bicara compressibility biar intrusive environment di software sektor jadi untuk di agen proses mungkin saya tidak terlalu khawatir tetapi ada satu fungsi lagi yang mempengaruhi bagaimana kondisinya bagaimana split chemistry gimana temperatur di sana apakah dia mengizinkan mineral dengan temperatur persipitasi yang lebih rendah terdeposisi atau tidak jadi mungkin itu ya Mas Steven yang bisa saya jawab mungkin mudah-mudahan bisa menjawab bisa menjawab terima kasih terima kasih mungkin masih ada dua pertanyaan lagi sepertinya Mas Agus yang belum terjawab dari yang di chat dari Mas Munayzi PLNGG adakah rencana pengembangan intermediate temperaturnya di Moralaboh Mas Munayzi dari PLNGG ya Mas potensi ada Mas dan itu masih masuk dalam WKP kita jadi short answer nya seperti itu tapi ya kita lihat teknologinya ya Mas intermediate pentalti ini teknologinya di Indonesia ini sudah seberapa pesat dan siapa yang berani mencoba dulu mungkin itu ya short answer terima kasih mas Agus satu lagi ini ada dari Afdal Baravani Geothermal ITT 2020 bagaimana potensi pengembangan untuk pemanfaatan langsung geothermal di lapangan panas bumi Moralaboh dan mungkin tantangan apa yang dihadapi Supreme terkait keunikan karakteristik reservoir Moralaboh dan geologinya oke terima kasih mungkin yang pertama dulu ya dalam artian mungkin karena kami baru beroperasi yang bisa saya ceritakan adalah mungkin pengalaman-pengalaman dari lapangan-lapangan yang lain ya bagaimana ada 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 yang untuk industri kopra atau seperti di Deng untuk kentang tetapi memang yang saya tahu yang saya perhatikan ini masih dalam skala studi belum ada yang benar-benar yang industrial industrial use kayak di New Zealand untuk direct use kedua untuk seperti tadi yang saya jelaskan penggambaran geotermal sistem itu on living process jadi proses ini akan kita refine berdasarkan data yang ada pada saat ini walaupun kami tidak melakukan pengembaraan kami melakukan monitoring produksi jadi kami menggunakan pengertian kami atau studi respon dari reservoir di geoscientifik yang mendikasikan perubahan parameter-parameter tersebut kemudian kami gunakan itu untuk memetakan untuk membangun konsep model yang lebih bagus untuk mengidentifikasi uncertainty atau resiko apa yang mungkin terjadi bagi lapangan ini jadi mungkin semua data semua 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 kegiatan ini ditujukan untuk merepike pengertian kami terhadap sistem ini mungkin itu mas angkat mas mungkin karena waktunya masih ada ya mas ada dua pertanyaan lagi nih silahkan dari Muhammad Padril ingin bertanya ya izin bertanya mas silahkan apakah kita dengar oke terima kasih mas Angga atas kesempatannya terima kasih juga mas Agus atas presentasinya sangat komprehensif meskipun saya baru belajar jadi mungkin masih banyak istilah-istilah yang baru buat saya jadi pertanyaan saya ada dua gak tau mungkin salah satunya udah terjawab atau belum pertanyaan pertama itu di gambar di bagian reservoir konseptual model di papernya ada bagian yang dinamain productive reservoir yang temperaturnya tinggi sama bagian outflow zone temperaturnya dominan rendah dimana outflow zone itu di zona northnya ya sama productive reservoir di daerah SW nya itu bisa tolong dijelaskan lebih lanjut gak mas tentang dua hal tersebut seperti itu yang pertanyaan kedua saya itu di papernya juga di stat kalau misalnya daerah SW itu bakal jadi apa namanya possible lah buat future development gitu terus tapi ada challenge-challenge nya gitu kira-kira challenge yang bakal dihadapin apa aja gitu atau sama pengembangannya kira-kira bakal dilanjutannya gak di daerah SW ini oke 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 makasih mas 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 yang pertama dulu ya mas jadi kalau kita bisa lihat produktivitas sumber daya panas bumi ini kan tergantung dengan energi yang dibutuhkan untuk pembangunan listrik biasanya kita translate dalam bentuk temperatur tuh mas oh ya ya kan temperatur agar saya sebagai geologis ini bisa langsung klik gitu kalau entalpi entalpi saya mungkin agak-agak harus berpikir nah jadi kalau misalnya mas lihat dari diagram ini kelihatan gak ya ini diagram warna biru ya kelihatan terus kemudian ada temperatur 230 jadi inilah sebenarnya zona produktiv ini adalah pet A yang sampai ke southwest gitu jadi kalau misalnya kita bilang nori sektor itu kan pet A southwest sektor pet H ya daerah outflow nya kemana ke arah utara karena kita masih dapetin temperatur nih mas kalau mas lihat ini 200 degeri ini masih ada nih gitu temperaturnya cukup panas intermediate temperatur kan kalau misalnya kita pakai kalau misalnya high entalpi itu kan di atas 225 intermediate entalpi itu antara 225 sampai 180 gitu kan jadi ini ini masih ada nih nah inilah si outflow outflowing ke arah sana ya intermediate temperatur kita sampai ke manifestasi Saban Malulong di utara nah dikontrolnya apa seperti present situasi tadi adalah struktur nih yang mengontrol dia semacam channel semacam sungai gitu kan dengan variasi tentunya karena kita di geotermal permeabilitasnya itu bervariasi nggak kayak clean sandstone kayak ngerayong di cemungan cemungan jawa jawa timur utara gitu gitu nah southwest menarik betul karena sampai saat ini kami bisa belum bisa mengekstrak dari dari southwest karena tadi komposisi kimia yang berbeda menyebabkan strategi pengembangan yang harus berbeda gitu kan jadi satu sektor ini sumurnya relatif panas nih kalau misalnya temperaturnya panas entalpinya juga panas kan energi pembangkitannya pun menjadi lebih besar jadi itulah yang dimaksudkan pengembangannya kemana ya ke area dengan temperatur yang lebih panas sebenarnya itu jadi kita cari temperatur kita cari permeabilitas tapi yang paling mudah untuk ditemukan di geotermal gitu kan walaupun mudah ini dalam quote-unquote gitu gak ada yang terlalu mudah gitu kan tidak tidak semudah itu perguso ya kalau bagi geotermal bahwa bahwa ya permeabilitas temperaturnya bagus tetapi gak permeabilitas percuma gak ada produktivitas produktivitas di southwest itu dipengaruhi gak hanya struktur tetapi kontak dengan di gitu kan sekarang tanpa pengeboran belum ada belum ada metode geosientifik yang bisa memetakan daik tanpa pengeboran gitu apalagi daik ini ada di batuan yang keras semuanya gitu kan di intrusif kompleks ya kan di intrusif kompleks jadi jadi seperti itu mas Pak Jril ya mungkin itu mas Brazil Pak Jril yang saya bisa bagikan terima kasih mas mungkin kalau saya review itu kayak zona-zona panasnya gitu dan alirannya itu tergantung sama permeabilitas dari batuannya dan kebetulan beragam juga makanya bentuknya bisa kayak gitu terus mungkin kendalanya karena drilling mahal bisa dibilang jadi kayak karena gak ada metode tanpa drilling drilling juga sangat uncertain gitu kan takut sayang gitu kayak mungkin coba mas lihat untuk software sektor disini ini kan ada titik-titik kedalaman berapa dalam sumur-sumur di muara labuh yang berada di software sektor jadi ini termasuk sumur-sumur yang paling dalam di panas bumi ini jadi tantangannya itu karena naik itu harus elevasi tanahnya juga bukan kalau kita naik ini kan elevasi nih mas kalau kita naik kedalaman pemboraannya makin dalam betul kan tetapi resourcenya juga secara secara model secara model dia plunging ke arah selatan gitu turun juga ya reservoirnya kompleks kanungnya naik reservoirnya turun jadi double ini lah double masalah double challenge double challenge ya double C pro D lah kalau misalnya oke ya mas itu mungkin saya yang bisa saya 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 bagikan mas Pak Ceril terima kasih banyak mas Agus atas jawabannya sangat ngasih segmat terima kasih terima kasih mungkin pertanyaan terakhir mas Agus nih dari Yahya Rizky silahkan Yahya ya terdengar suaranya sudah ya mas selamat siang mas Angga mas Agus terima kasih atas kesempatannya tadi sudah clear banget ininya penjelasannya ini mau nanya tentang yang sama sih kayak di ininya PPT-nya resource geologi yang permeability itu yang di poin kedua itu kalau gak salah ada ada no clear relationship between matrix sama pro city sama permeability nah itu isin bertanya kurang ngerti aja kayak sebenarnya itu modelingnya itu dari mana ya mas kayak kok misalnya di state kalau misalnya itu kalau gak ada relationship yang jelas antara kedua parameter itu gitu sih oke mas Yahya pertanyaan yang bagus ini disclaimer ya ini bukan hasil modeling tetapi lebih ke hasil pengukuran dari core plug jadi jadi metodenya direct berapa yang kita ukur si heliumnya yang kita injeksikan sekian yang kita dapat permeabilitasnya jadi untuk satu hal yang kita lihat bahwa memang kita memiliki variasi permeabilitas ya tapi kalau mas lihat ini kan sumur A ini adalah sumur-sumur yang ada di nord east sector ya jadi yang shallow yang relatif itu permeabilitasnya bagus gitu kan ya tinggi porositasnya bagus permeabilitasnya bagus tetapi gak itu gak semuanya gitu kan gak ada clear pattern gitu jadi tergantung apa nih tergantung apakah lokasi core plug ini kita ambil deket pit zone atau tidak ya jadi ada kemungkinan bahwa oh ya ini deket sama permeabilitas sekunder yang ada walaupun kita berusaha untuk ambil ini benar-benar kita lihat tidak ada micro crack yang teramati gitu kan tetapi ya terekspresi gitu terekspresi dengan dengan ini gitu kan jadi apa yang dilihat bisa kita kita bahas bahwa permeability di volcanic environment ini relatif ya low to moderate gitu gitu porositasnya bisa bagus tetapi ternyata gak ada koneksi seperti tadi pertanyaan tadi portretnya gimana nih gitu kan ya dipengaruhi gak hanya dia genetik proses mentang-mentang dia klastik tetapi kalau misalnya dia terpengaruh alterasi ada komponen lagi gitu jadi interaksi antara butiran atau kelas atau fragment terhadap perubahan geokimia ini gitu yang kadang-kadang karena perubahan temperatur perubahan pH kristal atau mineral itu berubah jadi mungkin itu jadi ini berdasarkan data yang diambil di SUPRI walaupun saya akui ini ada kemungkinan karena datanya kurang banyak ya mungkin ada hanya 16 sampel untuk satu lapangan gitu kan yang biasanya ini mungkin harusnya puluhan sampel ratusan sampel baru kita dapat representatif result ya mungkin itu ya mas ya sudah jelas banget terima kasih mas agus mas angga atas mas ya mungkin tadi pertanyaan terakhir ya mungkin karena waktu juga mungkin saya tutup saja jadi terima kasih para peserta webinar yang bagi alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini mas agus terima kasih banyak yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias pada diskusi hari ini mungkin sesi terakhir mohon audiens untuk mengaktifkan videonya kita akan bersama silahkan diaktifkan videonya terima kasih